Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Perancis vs Jerman, National Left menang 2-0 Perancis vs Jerman pada laga uji coba tersaji di Gropama Stadium Tim tamu mengejutkan Perancis ketika bisa mencetak gol di menit ke-1 lewat aksi Florian Witt Jerman mampu mengandakan keunggulan di menit ke-49 lewat aksi Kehavers Tak ada gol tambahannya tercipta hingga laga berakhir, Jerman menutup laga dengan kemenangan 2-0 Inggris vs Barcelona, gol Hendrik menangkan Selecau Laga uji coba Inggris vs Brazil berlangsung di Wembley Brazil memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Gol penyerang muda Hendrik memenangkan Selecau Hasilnya bagus untuk Selecau Republik Irlandia vs Belgia tuntas tanpa gol Selesai sudah, duel uji coba Republik Irlandia vs Belgia Tak ada gol tercipta selama 90 menit, laga berlangsung Selanjutnya, Belgia akan menghadapi Inggris di Wembley Rabu 27 Maret, dini hari waktu Indonesia bagian barat Sementara Irlandia bertemu Swiss di hari yang sama Tanpa Messi, Inter Miami, dilibas New York Red Bulls 0-4 Inter Miami menghadapi New York Red Bulls tanpa Lionel Messi Tuan rumah berhasil melumat Inter Miami 4 gol, tanpa balas, lewat asil Lewis Morgan di menit ketiga Gol kedua Morgan di menit ke-51 Wickelman, Carmona di menit ke-66 Dan hat-trick Morgan di menit ke-70 Ini adalah kekalahan kedua Inter Miami musim ini setelah tak klub dari Montreal PSSI Ungkap Penyebab Pemain Timnas Indonesia Sakit Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menyebut Pemain Timnas Indonesia terserang demam karena perubahan cuaca Situasi ini menjadi bahasan hangat di kalangan pecinta Timnas Indonesia Ada juga yang menduga kalau hal ini terjadi karena interaksi para pemain dengan fans Barcelona akui minati gelandang Napoli ini Barcelona secara terbuka menyatakan tertarik dengan gelandang Napoli Stanislav Lobotka Barca berupaya merekrutnya musim panas nanti Kubu Lobotka sendiri sangat terbuka dengan kemungkinan gabung Barca Agen pemain asal Slovakia itu sebelumnya menyatakan siap berbicara dengan Napoli Jika tawaran yang menggoda data Juventus dikabarkan incar Greenwood Mason Greenwood sedang dipinjamkan Manchester United ke Getafe Lagaceta de los sport menyebut Juventus mau mencoba mendapatkan Greenwood Alasan Bianconeri karena biaya mendapatkan Greenwood lebih murah daripada memboyong Felipe Andersen Kontrak Greenwood dengan MU berlaku hingga musim panas 2025 Yang berarti akan memasuki tahun terakhir Mau tidak mau MU terus harus melepas dengan biaya yang wajar di musim panas Brahim Dias merasa dicintai di Maroko setelah dicampakan Spanyol Dias mengaku begitu senang bisa menjalani debut bersama Maroko Dia mengaku merasa sangat dicintai Pasalnya semua pihak memberi dukungan yang sangat besar kepadanya saat membela Maroko Hal itu datang dari rekan-rekannya di tim Nas Maroko Para fans serta keluarganya menonton langsung di stadion BP Marota tinggalkan Inter di 2027 Inter Milan cuma punya waktu 3 tahun untuk memaksimalkan BP Marota sebagai CEO Sebab setelahnya Marota akan mundur dan fokus ke pembinaan usia muda Ketika kontrak saya dengan Inter berakhir Saya akan mundur dan fokus ke usia muda Hujan Marota seperti dikutip Football Italia Piotr Zialinski hadapi musim aneh usai putuskan merapat ke Inter Piotr Zialinski mengakui bahwa musim terakhirnya di Napoli merupakan musim yang aneh Karena ia akan pindah ke Inter Milan musim panas ini Setelah menjadi jelas bahwa Zialinski akan pergi pada akhir musim Ia semakin jarang memainkan peran dalam starting eleven selama beberapa pekan terakhir Hal tersebut berujung pada pencoretan sang pemain Polandia dari skuad Napoli di Liga Champion Napoli kini sedang membangun masa depan di mana Piotr Zialinski tidak memiliki peran di dalamnya Cuma 6 detik pemain Austria Christoph Baumgartner pecahkan rekor gol internasional tercepat dalam sejarah Pemain Austria Christoph Baumgartner masuk buku sejarah sebagai pecahkan gol internasional tercepat di dunia Saat masuk papan skor dalam kemenangan 2-0 negaranya atas tuan rumah Slovakia Minggu 24 Maret Gelandang serang RB Leipzig itu memecahkan kebuntuan saat partai uji coba di Bratislava baru berjalan 6 detik Baumgartner melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Lukas Podolski yang membuka angka untuk Jerman Cuma 7 detik dari sepak mula melawan Ecuador pada 2013 Comeback ke timnas Jerman, Toni Kroos langsung inspirasi kemenangan melawan Perancis Toni Kroos comeback ke skuad Jerman setelah sempat memutuskan pensiun pada 2021 Dan ia kembali dengan sebuah asis dalam kemenangan atas Perancis Uniknya asis Kroos tersebut dilakukannya dalam waktu 10 detik saja ketika ia comeback Kai Havertz kemudian memperbesar skor untuk Der Panzer di awal babak kedua Memaksimalkan asis Jamal Musiala untuk sekaligus mengunci kemenangan Tajam di timnas Italia, Retegui sadar tak boleh leha-leha Matteo Retegui unjuk ke tajaman bersama timnas Italia Tetapi ia sadar tak bisa leha-leha karena posisinya belum terjamin di Piala Eropa 2024 Pemain 24 tahun itu masih harus bersaing dengan penyerang-penyerang lain Dengan Ciro Immobile diperkirakan masih akan jadi pilihan utama Luciano Spalletti Sepak bola adalah kehidupan saya, tetapi masih ada banyak waktu sebelum ke Jerman Saya tak tahu apakah akan bermain di Piala Eropa Pelatih bilang bahwa tidak ada yang memegang posisi secara permanen Kata Retegui kepada Lagaceta de los Sport Tak bisa main lawan Belgia, Harry Kane akan kembali ke Bayern Mujan Kapten timnas Inggris Harry Kane akan melewatkan pertandingan persahabatan melawan Belgia Karena masih belum pulih dari cedera Karena itu dia dikembalikan ke klubnya Bayern Mujan Pelatih timnas Inggris Gerard Southgate memastikan bahwa Kane tidak bisa pulih sepenuhnya saat melawan Belgia Karena itu sang pemain akan kembali ke Bayern Harry Kane tidak akan fit untuk hari Selasa Jadi dia akan kembali ke klubnya Kata Southgate di lansir BBC Ronald Araujo masih bahagia di Barcelona Back tengah Barcelona, Ronald Araujo menegaskan dia masih sangat bahagia di klub Hal itu sekaligus menampik laporan bahwa dia bisa pergi pada musim panas ini Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini, tetapi saya senang di Barcelona Ujar Araujo kepada La Quinta Tribuna Selain itu, kami harus menyelesaikan musim dengan baik karena masih ada tantangan ke depan Termasuk Copa Amerika bersama Uruguay Mudrik, belikan fans HP baru karena sering rekam videonya Mikhailo Mudrik mulai menunjukkan potensinya sebagai bintang top sepak bola di dalam dan di luar lapangan Terbaru Mudrik memberikan ponsel pintar baru untuk jurnalis alias fans yang terus mengikutinya Anda lagi dan lagi-lagi dengan kamera Berapa kapasitas memori ponsel Anda? Sepertinya kapasitas penyimpanan Anda mulai penuh Saya harus membelikan ponsel baru untuk Anda Kalimat tersebut terdengar setengah bercanda ya Sekilas diucapkan Namun ternyata winger Chelsea itu benar-benar memenuhi ucapannya Disebut bakal pindah ke Inggris? Begini komentar Joshua Kimmich Kelandang bermuncin Joshua Kimmich buka suara terkait masa depannya Sang kelandang tidak menutup kemungkinan pindah ke Inggris di musim panas nanti Kepada Weld, Kimmich menyebut bahwa untuk saat ini dia belum terlalu ambil pusing terkait masa depannya Ia menyebut bahwa saat ini dia fokus untuk mengakhiri musim ini bersama Bayern dan masa depannya bisa menunggu Liverpool Semi Emi untuk Transfer Joe Neves Rencana Manchester United untuk merekrut Joe Neves di musim panas nanti nampaknya tidak berjalan mulus Pasalnya Liverpool memutuskan untuk mengejar gelandang Benfica tersebut Dilansir Ojo Go, Liverpool berminat untuk memboyau neves untuk memperkuat lini tengah mereka Di musim panas nanti, Liverpool dikabarkan akan melepas Thiago Alcantara Alhasil mereka butuh pengganti untuk lini tengahnya Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you guys!